Sudahlun puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kota Loksmawe, Kamis 12 September 2019 pagi, berdemo di depan kantor BPJS Loksmawe. Dalam isi petisi diantaranya, mereka menolak kenaikan iuran BPJS, audit keuangan, wujudkan kestaraan pelayanan, dan hapuskan komersialisasi di instansi kesehatan. Usai petisi dibacakan, sempat terjadi dialog panjang antara mahasiswa dengan pejabat kantor BPJS Loksmawe. Setelah disepakati, perwakilan BPJS bersedia menandatangani petisi yang diajukan mahasiswa. Selanjutnya, pihak BPJS Loksmawe berjanji akan menindaklanjuti isi petisi tersebut ke atasan mereka. Penyampaian aspirasi dari adik-adik masiswa tadi, kita terima. Terima dan nanti akan kita sampaikan lagi ke 7 pimpinan kita dalam hal ini. Kita sampaikan laporan bahwa ada aspirasi.